Stasiun Pasar Senen Jakarta yang terus dipadati oleh pemudik yang baru tiba. Tercatat 16.900 penumpang tiba di stasiun ini minggu kemarin. Berikut laporan Faisal Rinaldi dan Juru Kameradan di Bernadi. Minggu satu minggu lebih pasca Lebarat Indul Fitri 2023 untuk situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau ramai. Berdasarkan petawan kami di sini, para penumpang masih didominasi oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta. Namun tak sedikit juga masyarakat ataupun calon penumpang yang akan melakukan pemberangkatan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daub 1 Jakarta, untuk hari ini tercatat ada sekitar 43.600 penumpang yang tiba di stasiun area daerah operasional 1 Jakarta. Dan bahkan di prediksi angka tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 44.000 penumpang. Sementara itu untuk data di stasiun Pasar Senen ini, hari ini tercatat ada sekitar 16.900 penumpang yang tiba pada hari ini. Sementara itu untuk puncak arus balik sendiri di prediksi akan terjadi pada tanggal 30 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 mendatang. Dan memang untuk mayoritas penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen ini berasal dari Yogyakarta, kemudian juga Solo, Pro Keto, dan juga Malang. Sementara itu untuk mengantisipasi dari lonjakan arus balik ini, PT KAI 1 Jakarta telah mempersiapkan, seperti misalnya menyiapkan bangku ataupun kursi tunggu di sekitar area stasiun, kemudian juga menyiapkan customer service mobile untuk membantu masyarakat ataupun calon penumpang agar tidak kesulitan. Dan juga PT KAI Daub 1 Jakarta telah bekerja sama dengan TNI dan juga Polri untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan penumpang. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk tetap berhati-hati, kemudian tetap menjaga perlombaan Anda, seperti misalnya handphone, dompet, dan juga tas ini jangan sampai tertinggal. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dandi Bernadi, Ainews melaporkan.